Halo guys, welcome back to youtube channel, kembali lagi di channel youtube lawangan kesehatan, calon yang akan mencari kerja yang sedang mencari pekerjaan pada video kali ini kita akan membagikan informasi kepada teman-teman semua mengenai informasi lawangan buat teman-teman semua ya untuk lulusan lawangan tinggi dan disini buat teman-teman semua yang ingin menjadi bagian dari polisi republik Indonesia nah kali ini saatnya teman-teman untuk mendaftar ya kebetulan kali ini ada informasi lawangan nih untuk teman-teman yang mau menjadi tenaga kesehatan di polri atau disini yaitu polisi ya istilahnya polisi tenaga kesehatan nah kira-kira gimana sih cara daftarnya dan apa saja sih yang dibuka oleh polri ya atau polisi republik Indonesia dan kali ini kita akan membahasnya dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini akar channel ini tentunya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi oke guys kita akan langsung saja masuk ke websitenya nah buat teman-teman semua silahkan teman-teman nanti bisa langsung masuk saja ke dalam websitenya untuk penerimaan polri di penerimaan.polri.go.id atau teman-teman tinggal mengklik saja link di deskripsi video ini seperti biasa kita sudah menyediakan untuk linknya nanti teman-teman tinggal klik saja dan silahkan lihat video ini biar teman-teman tahu apa saja yang dibuka dan bagaimana cara daftarnya nah oke kita akan langsung saja langsung saja masuk ke dalam websitenya nanti teman-teman akan masuk nanti muncul tampilan seperti ini nah disini ada penerimaan anggota polri 4.0 ya nah disini ada informasi lawannya dibuka yaitu tarunakpol dan bintara polri dan disini ada informasi teman-teman semua yang tenaga kesehatan silahkan teman-teman bisa langsung masuk saja ke bintara polri ini dibuka sampai tanggal 11 April jadi ini masih ada beberapa hari lagi jadi teman-teman silahkan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin nah disini teman-teman tinggal klik saja yang bintara polri nanti akan muncul untuk bintara polri nya seperti ini nah silahkan teman-teman nanti langsung masuk saja ke dalam bakom sustenaga kesehatan ya nah disini untuk bakom sustenaga kesehatan sendiri nanti teman-teman tinggal bisa lihat dulu untuk informasi lawannya di selengkapnya yang disini nanti akan muncul untuk tampilannya seperti ini dan disini ada informasi lawannya yaitu disini untuk penerima terpadu bintara polri gelombang 2 tahun anggaran 2022 dan disini bisa teman-teman baca ya untuk rujukan dan lain-lainnya ini sangat banyak sekali dan disini untuk kita akan membahas dulu untuk jumlah peserta didik jadi untuk teman-teman disini ada sekitar 9284 orang yang terdiri dari bintara polri tugas umum atau PTU dan bakom sus pria sebanyak 7984 orang ya nanti ada bintara PTU dan bakom sus wanita sebanyak 300 orang dan bintara primop pria sebanyak 1000 orang jadi ini totalnya yaitu 9284 jadi ini lebih banyak prianya ya jadi teman-teman silahkan mumpung lagi ada kesempatan kemudian disini untuk buka pendidikan jadi nanti pendidikan akan dibuka bulan 25 Juli ya bulan Juli tahun 2022 dan nanti tutup pendidikan tanggal 21 Desember 2022 dan lama pendidikannya sendiri ini selama 5 bulan jadi teman-teman bisa mencobanya dan ini bisa dibaca ya kemudian untuk teman pendidikan nanti ada di Sekolah Polisi Negara Polda dan Pusdik Polair untuk bintara PTU dan bakom sus pria ini Pusdik Birmop untuk bintara primop dan sepoluan untuk bintara poluan kemudian untuk pendaftaran dan seleksi diselenggarakan oleh seluruh polis atau polda ya nanti untuk ketentuan ini bisa teman-teman baca ya nah disini ada para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya tidak memberikan keterangan palsu atau tidak benar ya untuk penerima poli dan penerima poli menerapkan bersih tanpa calon ataupun bersih ya dan disini untuk sebelum diangkat silahkan nanti bintara poli yang dinyatakan lulus pendidikan membutuhkan wajib mengucapkan sumber janji dan menurut agama dan kepercayaan dan ini bisa teman-teman lihat semua ya untuk bintara poli ini bersumber dari jasa D3 kemudian diberikan masa 1 dinas sulit ya 2 tahun dan jasa setara S1 diploma 4 ya diberikan masa dinas yaitu selama 3 tahun ya ini bisa teman-teman lihat dan untuk persyaratan umum sendiri ini bisa teman-teman lihat sama ya untuk pendaftaran dimana-mana tinggal nanti teman-teman baca sendiri dan ini juga ada persyaratan khususnya ya ini bisa teman-teman lihat untuk lulusannya juga ini bisa teman-teman baca sendiri nanti ini ada informasi lokalnya dan nanti teman-teman tinggal langsung saja menuju ke link yang ada di deskripsi video ini untuk mendaftar ya ini ada banyak persyaratannya ya teman-teman semua dan disini untuk tinggi ya buat teman-teman semua yang memiliki tinggi 165 yang minimal ya untuk pria dan wanita ini minimal 160 jadi teman-teman yang mau mendaftar silahkan sesuai dengan apa namanya tinggi tersebut dan ini juga ada wilayah perbatasan ini yaitu pulau-pulau kecil terluar ini bisa untuk prianya 163 dan wanitanya 158 dan untuk resmalanesia ya atau polda Papua ini untuk pesisir ini 6163 ya sama dan daerah gunungan ini prianya 160 dan mendaftaran seleksi ini dilenggarakan oleh masing-masing polda yang sesuai dengan domisili dan untuk bintara filmok ini bisa teman-teman juga baca ya untuk kesyaratan tinggi badan dan lain-lain dan kemudian bintara kompetensi kursus kemudian ini ada yang lain-lainnya ini bisa teman-teman baca dan untuk teman-teman semua ini yang menanyakan apa saja yang dibuka kontek oleh tenaga kesehatan poli ya tenaga kesehatan yang pertama ini adalah perawatan gigi kemudian ada perawatan atau ya lulusan perawat kemudian tadi perawat gigi kemudian ada kebidanan kemudian ada anestesi, gizi, fisioterapi, teknik gizi, elektromedik, kesehatan lingkungan radiologi, analis, kesehatan ya dan yang terakhir ada farmasi dan untuk teman-teman tinggi badan dengan berat seimbang menurut kecantungan yang berlaku untuk pria 159 jadi teman-teman yang tenaga kesehatan ini yang tingginya 159 bisa mendaftar dan wanita ini minimal 155 jadi teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar disini untuk tenaga kesehatan ya dan ini bisa teman-teman lihat yang lainnya karena memang ini untuk informasinya gabungan ya jadi teman-teman bisa langsung saja menuju ke website ini nanti bisa langsung download untuk informasi logonya ini untuk nanti bertesnya meliputi tes akademik ya tes kompetensi kalian tes psikologi dan tes kesamataan dasmani ya ini teman-teman bisa langsung dan ini ada apa namanya apa mendaftar ya nanti membawa administrasi atau berkasa administrasi asli dan fotokopi rangkap 2 ini bisa teman-teman baca untuk informasi apa namanya persyaratannya ya nah ini bisa teman-teman lihat ya untuk linknya kita sudah menyediakan jika teman-teman tinggal saja untuk mendaftar dan kali ini kita akan membagikan bagaimana sih cara mendaftar di BAM KOSUS ini ya nah yang pertama silakan teman-teman pilih terlebih dahulu untuk informasi yang akan teman-teman daftar nah disini karena teman-teman tenaga kesehatan silakan pilih saja BAM KOSUS tenaga kesehatan dan disini tinggal teman-teman pilih saja yang klik daftar ini ya nah kemudian selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini dan buat teman-teman semua yang belum melengkapi berkas dan disini tinggal teman-teman klik saja yang download berkas nah nanti berkas otomatis akan terdownload nah nanti seperti ini guys jadi teman-teman tinggal klik saja yang di download berkas terlebih dahulu apa saja yang harus teman-teman persiapkan dan disini teman-teman ini ya para perhatikan ini bisa teman-teman isi ini sudah ada berkas-berkas yang harus teman-teman isi ada surat pernyataan orang paham wali kemudian ada surat pernyataan kemudian ada surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melakukan paham dan lain-lain ya tinggal nanti teman-teman download saja dan misalkan downloadnya pakai yang ini ya ini tinggal download saja dan selanjutnya silahkan teman-teman bisa mengisi data diri ada nick kemudian penerbitan KTP ini adalah file keteraduk capil atau KTP nya ya kemudian nama lengkap jenis kelamin tempat langhir kemudian tengah lahir, golongan darah, agama, kemudian alamat, peluraan ini alamat secara lengkap jenis kelamin, domisili, kemudian berat badan, tinggi badan, sukunya kemudian HP, email, kemudian prestasi, bahasa daerah, bahasa asing kemudian disini ada foto ya silahkan teman-teman upload saja disini backgroundnya kuning ya teman-teman semua dengan kemeja putih jangan sampai salah, kemudian untuk selanjutnya disini ada data pendidikan dari SD sampai disini sampai kuliah ya nah ini pendidikannya sampai kuliah ada name nya kemudian IPK program studi dan pendidikan ya ini bisa teman-teman pilih saja untuk program studinya kemudian ini S1 atau D3 kemudian data ayah, data ibu, kemudian ini bisa diisi data wali juga jika ada kemudian data pendaftaran ini silahkan teman-teman pilih saja dengan polda sesuai domisili contohnya disini teman-teman mengisi untuk polda DIY ya ini tinggal teman-teman isi kemudian polres mana, bantul ya tinggal isi kemudian Facebook, Facebooknya apa kemudian Twitternya silahkan teman-teman isi kemudian Instagramnya juga kemudian sosial media lain atau LinkedIn atau apa yang teman-teman punya ya kemudian selanjutnya yaitu silahkan teman-teman teliti terlebih dahulu dari awal sampai akhir seperti biasa agar tidak terjadi kesalahan dan yang terakhir nanti teman-teman tinggal daftar saja ya disini nah seperti itu ya nah gimana itu cara daftar untuk pendaftar penerimaan anggota polri nanti jika teman-teman masih bingung nanti silahkan bisa dicoba secara sendiri nanti insya Allah langsung bisa ya karena memang ada petunjuk untuk pendaftarannya dan teman-teman yang mau login jika sudah mendaftar nanti ini sudah mendaftar ya otomatis kemudian teman-teman tinggal login saja ini ada username kemudian password dan login otomatis nanti teman-teman akan masuk ke situ nah mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini semoga informasi kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua yang lebih banyak lagi dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info update dari lawan kesehatan saya admin otomatis kesehatan undur diri dan sampai jumpa di video kita selanjutnya see you next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati